Intro Halo Senecrib, balik lagi bareng gue Arya dan Saya Wangsa Aditya Aditya keberapa kamu? Ranga Aditya pak, Wangsa pak, saya juga termasuk Wangsa Aditya Gila gila Wangsa itu keturunan Iya bener banget, keturunan Aditya generasi ke 7 ya Ini adalah film terbaru V-cinema nih yang generenya beda dari biasanya pak Apa ya ini tuh action fantasy Supernatural juga Iya bener 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 Judulnya adalah Jagad Arwah Secara judulnya sebenernya eye-catchy pak Bener gak sih? Menarik Bikin orang jagad arwah Mengambil elemen-elemen horror Elemen setan-setan lokal Bener banget Ini nanti bakal ada Genderwo Mutil anak dan non di Belanda Itu kan hantu Indonesia banget Pocong gak ada tapi ya Belon, kalau mungkin ada segelnya mau dibikin kali Pocong Mungkin jadi kayak ini kalau di Power Ranger kan ada anak buah-anak buahnya tuh mungkin Pocong kali ya Karakternya juga masih muda gitu ya Si Ari Irham kan yang jadi karakter utamanya sebagai Raga gitu Dan dia itu ya itu aditya ke tujuh gitu Yang tugasnya itu mengusir, oh di usia-usia segitu konfliknya masih mencari jati diri Ya kayak kita dulu kan juga mengalami Pas masih-masih sekolah, nemu kesukaan apa Jadi orang tua nyuruh ini tapi kita malah nge-band Kayak dua dulu SMP, orang tua nyuruh apa, gue malah masih nge-band Ya masa-masa muda lah Nge-band banget ya disini ya Iya nge-band banget, makanya kayak relate gitu lah Tapi masih ada sih anak-anak yang nge-band sekarang ya Gue gak tau apa Kalau menurut survei kebanyakan kalau ditanya, lo mau jadi apa kalau udah gede gitu Jadi youtuber pas sekarang kebanyakan pak Asli, aneh setelah sekarang masih nge-band gak sih kalian? Nyawa studio gitu ya Yang gue suka pertama sebenarnya idenya sih ya Oh iya idenya Karena kan kebanyakan kalau enggak drama ya horror setan-setanan Niat V-cinema ini sebenarnya mulia sekali gitu Pengen bikin variasi genre gitu kan Bener, bener Kemarin udah ada mencuri Raden Saleh dengan Ace Movie gitu Iya bener Sekarang dengan Jagat Arwah ini, Fantasi Bener, jadi sebenarnya harus dicoba sih Patut-patut dicoba sih Kalau gak dicoba ya siapa yang tau Suka gue gimana mereka ngegambarin ya Maksudnya ide Fantasi ini ngebawa kayak ya tadi Karakter kuntilanak, Genaro Wo dibawa lebih modern Itu kan dia mengadaptasi lokal lah Mitologi Jawa Iya Istilah-istilah Jawa juga kan Yang mainnya juga kan Sela Dara jadi kuntilanak gitu kan Terus Garindra Bimo jadi Genaro Wo Sinta Laura jadi Noni Belanda Cocok banget sih Sinta Laura Disini gak ada kuntilanak Serem pak Iya gak ada Kuntilanaknya berwujud Sela Dara pak Iya iya Siapa yang gak mau pak? Stylist cuy Gue juga mau nongkrong di pohon lama lama kalau sama dia mah ya Jadi Sela Dara jadi kayak balik ini Bagi sosok penggoda yuk Iya bener-bener Ada sialan Ada yang takutnya jadi ini pak Nokta Pernah perdaiban pak Openingnya aja bahkan kayak openingnya Black Panther pak Anjir Opening-opening film Super Hero Oh gitu kan Kind of Steel juga Iya kayak gitu-gitu Waktu itu Satria Dewa juga kan Iya sih Iya kan Bener-bener Kalau ngingetin lagi ya Satria Dewa Satria Dewa kan ada prolog gitu Iya model-model gitu lah Jadi ada niatan buat bikin universe yang lebih luas gitu loh 20 menit awal lah gue cukup mengapresiasi lah Gimana sih Ya God Arwah ini pengen ngebangun dulu nih Pengen dikenalin dulu selain karakternya Dunia di sekelilingnya gitu Dengan masalahnya masing-masing gitu Terus kerjaannya si bapak yang ternyata punya dua dui kerjaan ya Dua kerjaan Aslinya kan tukang obat ya Bener Padahal mah dia Semacam Semacam Konstantin Semacam Konstantin Semacam Konstantin Prolog itu di 20 menit itu kita berimajinasi kalau Nanti itu gimana Nanti bakal begini, 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 begini Apalagi gue yang main games dan penonton anime itu Wah akhirnya Indonesia punya film yang menarik banget nih Game banget gitu dunianya gitu kan Ada sosok manusia yang dijaga oleh Guardian lah Kalau di game itu Ceritanya setelah itu gak berkembang Kalau gue liat Kalau gue liat di film ini gitu Kayak stuck di tengah Diem aja disitu gitu Gak kemana-mana Karena setelah itu kan Intinya karakter si Ari Irham ini Si Raga ini Harus Apa ya Meng-imbrace itu kan Meng-imbrace kekuatan dari keluarganya Prosesnya itu gitu Setelah dia tahu udah ada kekuatan ini Dia harus latihan Nah itu tuh entah kenapa kayak Boring banget anjing Gila Dilatih sama Pamannya kan Okaantara gitu Van Helsing lah Van Helsing dengan Atribut Topi koboy Koboy Topi dan seledang Si Asi Gue gak masalah sih setelahnya Okaantara gitu Keren anjing Kayak pun kayak autoplay Iya bener-bener Kayak lu di pedesaan Terus yang gak ada kuda gitu Tiba-tiba dateng dengan jeep gitu Mobil sejenis jeep gitu Mobil offroad ya Keluar dengan pakaian topi Tapi masalahnya ya itu Balik lagi ceritanya ini gitu Yang penting itu Ini tuh kayak Kayak filmnya itu kayak Materinya itu emang gak banyak Gak banyak Untuk dijadiin satu film gitu Jadi Kayak mau kemana ya ini gitu Kayak lama banget disini Latihannya Raga itu kayak Buang-buang waktu cuy Anjir itu gila Wasting time dan wasting Wasting semuanya Iya wasting semuanya Itu asli Asli men Dia tuh kayak Dilatih dulu ceritanya Tapi itu kayak Anjing lama banget Pas latihan juga gak Apa sih gitu Kita kan nunggu something Wah apa nih ngelawan Misalnya pas sampai Di Deadly Forest Itu hutan kematian Itu kayak gitu Gak ada apa-apa Kayak nungguin Penjahat aja gitu Ngobrol-ngobrol Keluar tuh si Muhammad Khan Ada orang-orang pada diem gitu Sesok gaib-gaib pada diem Atau ada si siapa tuh Si Muhammad Khan Loh gitu aja Udah mah passingnya lambat Warna filmnya itu Aduh Waking bikin capek ya Ini tuh kayak lu Baca Background ininya tuh hitam Dan tulisannya putih Lama-lama capek ya Pak Film ini kayak gitu Iya kayak gitu Akhirnya dari awal Sampai akhir itu Tonnya itu Bener-bener digelapin Gelap bukan secara Estetik ya Tapi ini tuh Gelap yang bikin capek Jadinya gitu Estetik enggak Capek iya Tone-nya kayak gitu Filmnya tuh serius terus Asli Ini film kayak Harus serius terus deh Sampai akhir Gak ada yang kayak Pencair suasana Gak ada bercanda-bercandanya Gak ada bercanda-bercandanya Paling Supir itu enggak juga ya Supir Supir angkot tuh Supir angkot Supir ini Angkutan tuh yang mau Tadinya mau pindah kan Jadi mungkin Tematiknya emang Depresif Pak Iya Karena apa Ada logo Nirvana Pak Majunya si Bang Saditya itu Gue lihat Pak Ada Nirvananya Pak Anak band ya Anak band harus depresif Apalagi grunge Grunge ya Bahkan si Raga itu Abis main band yang pertama itu Udah kelar nih Latihan duduk langsung murung Itu kayak Belum ada semenit duduk Langsung murung Itu kayak subgenre black metal Ada Pak Suicidal black metal namanya Pak Ini Murung gitu ya Murung Pak 20 menit Awal Oke lah lumayan Bener Sisanya kayak Wah kita nunggu Buat nunggu apa nih Ternyata enggak ada apa-apa Iya gitu Tau gitu mah Kita cabut pas 20 menit Pemilihan lokasi juga Tidak variatif Pak Maksudnya Di satu sisi bagus tuh Tempatnya Tapi kelihatan gitu Kayak budgetnya tuh Emang gak cukup gitu Buat bikin Sebuah film fantasy Yang scalenya gede gitu Setting rumahnya Sudah oke tuh Desanya udah oke Kayak di atas kaki gunung Bener-bener Itu ngikutin juga Pak Kelam banget Pak Sampai gak ada warga sama sekali Jadi kayak Ini film kayak gak ada kehidupannya Pak Iya bener-bener Gak hidup banget Gak hidup Kayak bener Mentang-mentang jagat arwah Filmnya jadi Mati Itu kali Iya Kayak gitu kali ya Sengaja ya Terus selain si setting itu Settingnya cuma Hutan Pantai Sama Rumah itu yang Gedung ini Gensio Gensio Gua sih sebenernya Pas latihan boring itu Ya gua ini aja lah Namanya positive thinking lah Mungkin abis ini baru Bakal ada ini ya Jor-joran lah gitu Petanos Wah gitu kan Bos apa Raja terakhir lah Tapi ternyata Udah tau sih Dari awal Siapa yang ininya Yang jahat biasa Orang terdekat kan Biasanya gitu kan Kayak kasus-kasus pembunuhan Biasanya pasti Orang terdekat gitu Tapi ya Tetap klimaksnya itu Sangat tidak klimaks Kata gue Bantaranya udah punya kekuatan Gak ada apa-apanya Gak ada perlawanan Terus si Guardian-Guardian ini Cuma sekali pukul Udah Cabut Melongo Terus nonton Ini tuh Pak kayak Kalau lagi nonton Smackdown Royal Rumble gitu Nunggu dulu Pak Yang lainnya pada jatuh dulu Nungguin Nungguin pada keluar dulu Baru nanti naik lagi gitu Skenaryonya gitu Kayak Royal Rumble gitu Kalau Nonton Smackdown gitu Iya juga Aduh Gue kayak Aduh man Please Ini tuh Jatuhnya jadi norak sih Maksud gue Terakhir tadi Sempet Kayak Teriak kan Teriak Sebel Akhirnya filmnya kelar Kayaknya Sadar gak sih Tadi terakhir Ini ditunda-tunda tayang kan Ini kan sebenarnya udah lama Dari sejak bikin kan Kelihatan kalau Si pembuatnya dan Si pembuatnya dan Vision Emma Kayak gak Gak percaya diri Sama Sama IPnya sendiri Sama filmnya ini gitu Kalau gue jadi Cinema sih Mending di Di ininya aja Punya Bioskop online kan Atau lebih menarik lagi Kalau dijadikan serial Iya Iya bener Iya gak sih Seris aja gitu Kan kalau seris kan bisa Mainin soal budget ya Maksudnya gak usah yang Grande banget dulu kan Pelan-pelan aja gitu Kecewa sih gue juga Gue pikir bakal ada Dobrakan gitu Tapi ternyata Ya gak juga sih Gak segitu Mengebrak juga sih Jadinya ya Akhirnya malesu pak Lesu akhirnya Abis nonton tuh kayak Laper anjir Kayak pengen Halus gitu Langsung kita langsung makan Tapi harus kita kasih skor dulu pak Berapa nih Untuk jaga taruh lain Empat lah gue Empat ya Kalau gue sih Setelah melihat hasil akhirnya gitu ya Ya lima lah Oke Gue masih mengapresiasi 20 menit awal prolognya itu Kesana udah Wow 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 Ide nya masih gue apresiasi Tapi kesananya sih Ya saran Gue sih nanti kalau mau bikin yang Grande-grande kayak gini Bener-bener dipikirin baik-baik lah Konsepnya ya Dimatengin Gimana caranya gitu Biar budgetnya Oke juga pak Buat bikin kayak gini Itu lu kayak Lu punya restoran Tapi lu ngasih Bidangan ke penonton Masih ada mentah-mentahnya Iya bener Gimana dong Iya jadi kayaknya Bisa dimarahin Seb Juna Tidak nikmat Dan kalau udah nonton Comment Menurut kalian gimana nih Jagad arwah ya Apakah kalian suka Model fantasy horror kayak gini ya Silahkan Comment aja di bawah Dan yaudah Mungkin itu aja dulu ya Untuk review kali ini Seperti biasa Jangan lupa like, share, subscribe Sinekrip Kalian juga bisa Follow Rangga Di semua media sosialnya Ada di bawah Betul banget Dan jangan lupa Kita ada Piala Sinekrip Oh iya Masih berjalan Masih berjalan Yang udah voting Di babak-babak Sebelumnya Voting lagi nanti Di babak selanjutnya Jangan lupa Pantengin aja terus ya Selalu ada tiap minggu Di update ya Terus dukung Film jagoannya lah Iya Udah per delapan besar nih Bentar lagi ya Silahkan Nonton aja langsung Di Sinekrip Oke Sampai ketemu lagi Di episode-episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax